Ketua Badan Tim Nasional Ucap Sumarji saat dihubungi bolasport.com, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Persiapan naik haji, sambung Sumarji. Sejatinya, absennya Witan bisa karena faktor akumulasi kartu yang mengharuskan menepi satu pertandingan. Witan tercatat mengantongi dua kartu kuning di laga melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Sebelumnya, Witan Sulaiman selalu menjadi langganan Tim Nas Indonesia. Belum lama ini, Witan Sulaiman termasuk bagian dari skuad Tim Nas U23 Indonesia di Piala Asia U23-2024 Qatar dan Laga Playoff Olimpiade 2024 Paris Contra. Di Piala Asia U23-2024, pemain berusia 22 tahun itu tampil sebanyak enam pertandingan dengan koleksi satu gol dan satu asis. Sementara di laga melawan Gini, dia tampil penuh. Skor 1-0 di akhir laga untuk kemenangan Gini. Alhasil, Tim Nas U23 Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024. Sumarji menambahkan, 22 nama yang sudah dirilis berpotensi terdapat perubahan. Adapun Tim Nas Indonesia menyisakan dua laga sisa-laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Kedua laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kini Tim Nas Indonesia yang mengumpulkan tujuh poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI itu. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tutur Sumarji.